Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Aineo Sumatera Barat, pemirsa Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tandu Sedubyo, meminta semua caleg dari parpolnya tersebut untuk turun ke masyarakat. Tujuannya agar mereka mengetahui apa yang sebenarnya menjadi aspirasi mereka. Pesan itu disampaikan Ketua Umum Partai Perindo saat memberikan pembekalan caleg perindo dapil Sumatera Barat. Sebelumnya di hari yang sama, HT memberikan pembekalan di Kota Bandar Lampung. Kunjungannya di dua provinsi ini merupakan bagian dari rangkaian pembekalan langsung oleh HT, ke-80 dapil seluruh Indonesia. Pedatangan HT di tiap dapil untuk memberikan semangat, motivasi, sekaligus contoh kepada seluruh kader dalam menghadapi pemilu 2019. Dengan terjun langsung memberikan pembekalan kepada para caleg, HT ingin memastikan partai dan caleg memahami tugas masing-masing dan bisa bersinergi agar Partai Perindo meraih suara sebanyak-banyaknya dalam Pesta Demokrasi 2019. HT menegaskan partai dan caleg memiliki peran penting. Partai akan memaksimalkan perannya dalam meningkatkan elektabilitas dan memudahkan caleg untuk berkampanye dengan berbagai fasilitas dan program partai seperti bazar murah, fogi, dan lain sebagainya. Jadi tadi saya imbau bahwa seluruh caleg, baik itu DPR RI, tingkat 1 dan tingkat 2 untuk turun ke dapilnya masing-masing karena itu konsekuensi daripada mencalegan ya. Kalau namanya mencaleg itu kan bekerja untuk kepentingan masyarakat, masing-masing yang di bawah dia. Jadi harus ketemu masyarakat dan harus juga tahu permasalahan masyarakat dengan harapan tentunya kalau mereka nanti jadi, misalnya di anggota Dewan mereka tahu apa yang harus mereka berjuangkan. Dan dari partai juga memaksimalkan peranannya, bagaimana meningkatkan elektabilitas partai dan juga memudahkan bagi caleg untuk berkampanye. Tentunya dengan turun, canvassing targeting, dengan door-to-door akan tahu bahwa caleg ini memang punya visi yang jelas berjuang untuk masyarakat dan huwak yang beredar itu bisa dipersempit, diperkecil. Cara lain dengan membuat surat yang pernah dijalankan waktu ke DKI. Cara ini yang akan kami tampu juga. Sebagai caleg saya tentu saja sangat optimis karena program-program partai sangat menyentuh semuanya, terutama yang terbaru sekarang adalah KTA Asuransi yang kita bisa distribusikan langsung kepada mereka. Door-to-door kita bisa tetap muka dengan masyarakat. Kemudian juga ada yang terbaru lagi sekarang ini, fogging. Fogging yang selama ini dilakukan oleh ResQ, sekarang sudah merambah ke kita di sini, Sumatera Barat. Kawan-kawan sangat antusias sekali, apalagi tadi disampaikan oleh Pak Getum, bahwa fogging nanti alatnya akan didistribusi ke seluruh kawabat yang kota. Insya Allah ini juga akan menjadi suatu senjata bagi kita untuk datang langsung ke masyarakat melalui fogging itu dan membagikan KTA langsung itu. Dari Padang, Budi Chandra, Ainus melaporkan. KTA Lاء KT selamat menikmati